Halo, selamat datang di channel youtube Mami 5K Semoga semuanya sehat selalu ya Walaupun di rumah aja Kita tetap harus kreatif membuat masakan untuk keluarga kita Bosen dengan masakan ayam yang itu-itu aja Cobain deh resep Mami kali ini Sangat enak ya Banyak juga dijual di restoran-restoran fast food yang terkenal itu loh Yang fried chicken Kali ini Mami mau buat ayam saus gokujang Saus gokujang itu sambal khas dari Korea Saus gokujangnya kita bisa temukan di supermarket ya Sudah banyak yang jual Tonton terus video Mami Jangan lupa di like, komen, dan di share Kalau perlu ke keluarganya Dan subscribe bagi yang belum subscribe Supaya channel Mami terus berkembang Thank you Bahan untuk marinasi ayamnya yang perlu disiapkan yaitu Sudah pasti 1 kg fillet ayam Saya potong dadu gitu Lalu ada 2 sendok makan gula pasir 1 sendok makan garam Nanti kita pakai minyak wijen kurang lebih 1 sendok makan Lalu lada secukupnya Kaldu jamur Dan saus tiram Sekarang kita marinasi ayamnya Tuang semua bumbu-bumbunya Gula garam Gula garam Lada secukupnya Lada secukupnya Minyak wijen kurang lebih 1 sendok makan Saus tiram 3 sendok makan Dan kaldu jamurnya Kurang lebih 1 sendok makan juga Aduk deh Lalu kita diamkan kurang lebih 15 menit Ini bahan saus gokujangnya Sudah pasti yang disiapkan yaitu Saus gokujangnya Ini di supermarket banyak yang jual Saus sambal khas Korea 2 sendok makan gula pasir Air putih secukupnya Mungkin kurang lebih 100 ml 5 siung bawang putih cincang Dan bubuk cabai ya Lalu kecap asin Yuk sekarang kita bikin sausnya Kita panaskan minyak Untuk menumis bawangnya Kita tumis bawangnya sampai harumnya Kalau sudah kecoklatan seperti ini Masukkan 4 sendok makan Sambal gokujangnya Kita tarik lagi Tambahkan air Nggak usah banyak-banyak ya Tambahkan gula Lada Kalau suka pedas Tambahin bubuk cabai boleh Sebenarnya sih saus gokujang ini Sudah agak pedas ya Jadi saya tambahin begini aja Dan kasih kecap asin Kurang lebih 1 sendok makan juga Kita serasa ya Tambahkan juga garam ya Lupa tadi ya Cukupnya ya Oke ini sudah Mendidih kita matikan ya Kita dinginkan Sekarang kita siapkan bahan untuk baluran ya Untuk baluran ayamnya Lapisannya Kita pakai 8 sendok makan tepung terigu serbaguna 1 sendok makan tepung maizena Garam dan kaldu jamur secukupnya Garam dan kaldu jamur secukupnya Lalu 1 sendok makan Baking powder 200 ml air dingin ya Dan lada secukupnya Sekarang kita campur Bumbu-bumbu untuk tepung luarnya ya Lapisan luarnya Baking powder Garam kaldu Lalu Lalu Mizena Kita lanjutkan Aduh Montai rata Kalau sudah Tambahin air secukupnya Nah tambahkan lada ya Bikin aja 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 Tadi saya pakai air Saya tuang kurang lebih Jadi 200 ml Disesuaikan ya Supaya konsistensinya Seperti ini Jangan terlalu encer juga Karena Kita pengen bikin agak garing kan Si ayamnya Lalu adonan lapisan luarnya Kita tuang aja Ke Ayamnya Seperti ini Terus diaduk Lalu kita goreng deh Oke Minyaknya sudah panas Kita goreng ayamnya Kita goreng ayamnya Ini kita balik ya Kalau bawahnya sudah kecoklatan Ini kita angkat ya Nanti kita mau goreng lagi soalnya Jadi double fried Biar tambah garing ya Sekarang kita goreng lagi Untuk kedua kalinya Supaya tambah garing ayamnya Ini sudah cokelat kita angkat ya Tuh Sudah mateng Ini saus gokujang yang tadi sudah saya buat Sudah tuh Kalau didinginin tuh dia makin kental Jadi gak usah takut ya Semakin kental kok tuh Ini juga sudah siapkan Bubuk wijen yang sudah disangrai ya Untuk taburannya Biar tambah cantik dan wangi Kita siapin kuali Buat aduk-aduknya Terus dipanasin Api kecil aja Cuma buat ngaduk Sausnya sama si ayam Ini kayak di street food korea Kalau sering lihat di drakor Atau di sosmed-sosmed tuh Tidak tuang Lalu seluruh bukujangnya Ambil diaduk-aduk Tambahkan bubuk wijen Nah mirip kan Kayak di street food street food korea Ini masakan khas korea ya Karena Sambal yang kita pakai Dari korea langsung Masih import Namanya sambal gokujang Nama makanannya Masakan ini dinamakan Ayam saus gokujang Rasanya ada manis pedasnya Enak banget Ini sekilo filet ayam Jadinya banyak ya Kalau mau yang setengah resep Tinggal dibagi dua semua Bumbu-bumbunya Resep-resepnya dibagi dua Okay Okay selamat menikmati